Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe Lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering Supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi cara menghilangkan jerawat sampai ke akar-akarnya Siapa yang tidak ingin punya kulit mulus, kinclong tanpa jerawat Jerawat memang membuat penampilan seseorang menjadi kurang maksimal Rasa percaya diri pun akan berkurang Meskipun hanya muncul satu jerawat saja tetapi tentu itu sangat mengganggu Tetapi tenang saja karena saya punya bahan ampuh untuk mengatasi jerawat Dan pastinya aman untuk kulit karena dibuat dari bahan-bahan yang alami Caranya juga gampang sekali Pertama kita ambil kayu manis kira-kira 1 sendok makan atau secukupnya Kemudian kita ambil madu sebanyak 1 sendok makan atau sama dengan takaran kayu manis tadi Gunakan dengan perbandingan 1 berbanding 1 Kemudian kita aduk-aduk sampai menjadi pasta Kayu manis memiliki sifat antimikroba dan antiparasit yang bisa melawan bakteri penyebab jerawat Untuk menghilangkan jerawat dibutuhkan jad yang memiliki sifat dapat melawan bakteri-bakteri penyebab jerawat Nah madu dan kayu manis adalah kedua bahan yang memiliki sifat antibakteri Sehingga keduanya sering dijadikan sebagai obat untuk mengobati jerawat Madu juga bisa memberikan kelembaban alami pada kulit Sehingga sangat cocok untuk orang yang kulitnya kering tapi berjerawat Kayu manis juga memiliki khasiat sebagai antinikroba Selain itu, kayu manis juga bisa menjaga kondisi pori-pori wajah Pori-pori wajah akan mengecil sehingga membuat kulit tampak lebih halus Selain itu, campuran ini bisa menyerap minyak berlebih pada wajah kita Dan bisa membantu dalam mengatur sirkulasi darah di permukaan wajah Ramuannya pun sudah selesai Aplikasikan dengan cara mengoleskannya ke kulit wajah kita Bisa dengan menggunakan kapas ataupun dengan menggunakan kuas ke seluruh permukaan wajah Kemudian diamkan selama 30 menit Kemudian bilas dengan air hingga bersih Lakukan perawatan ini dengan rutin agar mendapat hasil yang maksimal Sebelum digunakan ke wajah, lakukan tes terlebih dahulu di kulit tangan kita Tes ini adalah tes untuk mengetahui sensitivitas kulit kita Oleskan racikan yang sudah berbentuk pasta ke bagian tangan kita Tunggu selama 10 menit untuk memastikan tidak ada rasa gatal, kemerahan, atau pembengkakan pada kulit Jika aman, lanjutkan penggunaannya di kulit wajah Kalian bisa mengoleskannya dengan ujung jari yang bersih ke seluruh permukaan wajah Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe Agar channel ini bisa tetap eksis dan terus berjaya Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya